Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam MOOCS bersama saya Arief Humaini Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yakni membedakan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa Pemerolehan bahasa merupakan objek kajian linguistik dan psikolinguistik yang mana dalam proses pemerolehan bahasa pada manusia merupakan suatu yang sangat kompleks banyak sekali yang berperan di dalam mendapatkan dan mempelajari bahasa berbahasa merupakan suatu hal yang sangat rumit namun karena prosesnya yang berjalan dengan cepat menjadikan peristiwa itu nampak menjadi suatu hal yang wajar dan sederhana jadi kalau sebenarnya ya proses berbahasa itu kan banyak hal yang berperan melalui melombang suara itu masuk ke telinga itu kan sebenarnya dia melewati yang bukan hal yang apa namanya langsung terus kita bisa paham langsung tapi dia melewati banyak alat disini di telinga saja ya banyak sekali ya tidak hanya telinga saja jadi disitu ada apa namanya kalau dalam alat-alatnya itu kan ada gendang telinganya kah ada kemudian bagaimana bunyi suara itu gelombangnya masuk terus ke otak ya jadi kemampuan manusia untuk memahami komprehensi kemudian ada untuk mengeluarkan memproduksi bahasa jadi sangat dipengaruhi banyak hal cuman karena memang prosesnya ya yang berjalan cepat sekali sehingga seolah-olah kita itu merupakan satu hal yang wajar sederhana tiba-tiba saja kita bisa berbicara atau berbahasa padahal tanpa alat-alat yang banyak tadi itu kita tidak akan bisa berbahasa secara sempurna bayangkan saja orang kita tanpa punya gigi saja ya kita tidak ada gigi maka kita akan mempengaruhi sekali ya ketika kita bilang huruf apa misalnya gigi dalam bahasa Arab itu sa ya sa huruf sa itu kan kalau orang tidak punya gigi itu karena dia ujung gigi disitu bermanfaat sekali untuk mengeluarkan suara yang huruf sa misalnya nah itu semua akan mempengaruhi ketika kita berbahasa belum lagi faktor eksternalnya ya faktor lingkungan yang ada di sekitar kita yang menjadikan manusia itu bisa belajar kalau tadi memperoleh ternyata memperoleh itu tidak cukup dengan alat yang ada ini tapi dengan alat itu tadi butuh stimulus butuh tiruan ya kita kan bisa berbahasa itu kan karena meniru awalnya maka butuh lingkungan dimana kita awalnya bisa belajar bisa meniru berlatih merasakan ya dan lain-lain ini dua faktor ini yang internal tadi kan dengan eksternal ini ya itu tidak bisa dipisahkan dalam proses pemerolehan bahasa maupun dalam pembelajaran bahasa seorang manusia bisa berbahasa baik dengan sempurna jika kedua hal itu terpengaruhi antara faktor eksternal dan internal tadi tanpa itu bisa dipastikan manusia tidak akan bisa berbahasa dengan baik dan sempurna maka pada kesempatan kali ini kita akan membedakan apa sih bedanya pemerolehan dengan pembelajaran dan bahasa dikaitkan tadi dengan faktor internal dan eksternal itu tadi baik kalau dalam pemerolehan bahasa ya dalam pemerolehan bahasa itu ada istilah-istilah ada istilah exposure ada acquisition acquisition dalam bahasa ini jadi acquisition jadi kalau exposure itu tadi pajanan ada ada masukan ada stimulusnya ada pemerolehan merupakan proses yang terjadi dalam bawah sadar yang pada akhirnya akan dipelajari secara formal jadi ada yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita alam mental kita sehingga kemudian kita bisa belajar meniru dan kemudian menghasilkan suara ada akuisisi ya istilah yang mengacu pada penguasaan bahasa pertama oleh anak dan penguasaan bahasa kedua secara natural atau alami oleh orang dewasa dan anak jadi ada istilah akuisisi nama di mana seorang anak itu dalam menguasai bahasa pertamanya itu dengan cara ini dengan akuisisi ada pun pembelajaran bahasa ya ada dalam pembelajaran bahasa ada proses bawah sadar dan ada proses belajar ya proses bawah sadar ini maksudnya sama halnya dengan yang pemerolehan tadi ya cuma kalau dalam proses bawah sadar yang dalam pembelajaran bahasa ini dia dikendalikan oleh target dilakukan jadi ada targetnya dari di alam bahasa sadarnya ini saya belajar bahasa ini untuk apa kemudian pakai metode apa apakah saya hafalkan dulu kosa katanya atau kemudian saya jadi harus apa ada ada target di situ kalau dalam pembelajaran sementara kalau dalam pemerolehan tadi dia bawah sadarnya itu dia natural alami tidak ada anak itu ingin wah saya bisa saya tak belajar bahasa inggris biar atau bahasa arab biar bisa gaya nanti ya tidak ada tapi dia dia alami natural sementara kalau dalam pembelajaran dia alam bahasa sadarnya karena didorong oleh kepentingan kebutuhan dari manusia itu kemudian dalam proses belajarnya jadi dalam pembelajaran bahasa itu ada bersifat ada multifase mengantarkan individu memperoleh pengalaman yang menghasilkan perubahan jadi yang namanya belajar itu kan dia ada proses tidak kemudian namanya orang belajar itu tidak langsung bisa ada prosesnya ada multifasenya ada yang hasil diperoleh kemudian kalau dalam bahasa itu kan ada empat maharoh ada empat keterampilan ada mendengar ada berbicara istimak kalam ada bahkan ada menulis ada membaca ada empat keterampilan itu nantinya ketika kita dalam mempelajari bahasa mendengar membaca menulis dan apa tadi berbicara jadi istilah belajar itu mengacu pada pengetahuan sadar tentang aturannya ketika belajar bahasa itu berkaitan dengan aturan ini subjeknya ini predikatnya ini objeknya ini sudah sudah ada pemikiran kesana orang yang belajar sementara kalau dalam pemerolehan tadi sama sekali anak itu tidak tahu sama sekali mana subjek mana predikat mana objek dia hanya meniru saja natural alami saja padahal yang belajar itu dia harus sudah tahu aturan-aturannya jadi mengetahui kaedahnya kaedah grammar-nya atau kalau dalam bahasa Arab ada kawaidnya ada nahwu saraf dan sebagainya itu dalam belajar jadi kalau dalam dibedakan secara ini ya perbedaan pemerolehan dan pembelajaran ini ada beberapa aspek kita lihat ya dari aspek kaedah itu tadi kemudian ada aspek kemampuan ada aspek metode aspek verifikasi fokus dan motivasi jadi kalau kita lihat dari enam aspek ini kalau misalnya pemerolehan bahasa itu secara kaedah itu dia diperoleh secara alami tadi natural jadi anak tidak tahu mana subjek predikat tadi dia natural alami kemudian sementara kalau yang pembelajaran dia sadar oh oh ini namanya subjek oh ini namanya predikat oh ini namanya objek itu dari aspek kaedah dari aspek kemampuan kalau pemerolehan bahasa itu diperoleh melalui pengalaman langsung konstruk personal jadi dia langsung apa namanya dia memperolehnya langsung berinteraksi melurut pengalaman dia misalnya dia teman-temannya itu pakai bahasa Jawa ya otomatis dia bisa berbahasanya kemampuannya itu bisa pakainya itu bahasa Jawa jadi tergantung dari pengalaman dia langsung konstruk personalnya pengalaman dia sementara kalau belajar belum tentu dia tidak bukan langsung tapi dia diperoleh melalui proses latihan dia mendapat latihan jadi tidak langsung dia harus melatih dulu ada metodenya dan sebagainya itu dalam pembelajaran mendapatkan kemampuannya jadi yang ketiga tadi ada metode jadi dalam pembelajaran pembelajaran itu dia ada metodenya ada metode metode tertentu supaya dia bisa menguasai bahasa tersebut sementara kalau dalam pembelajaran itu tidak tidak ada sama sekali tidak ada metode jadi si anak itu benar-benar alami mendapatkan bahasa itu jadi istilahnya walaupun dia dia tidak apa namanya dia biasa saja ya dia tidak melakukan satu hal yang pakai metode tapi dia tiba-tiba saja kalau kita melihat seorang anak-anak eh anak saya bisa sudah bisa berdiri sendiri nah seperti itulah berbahasa jadi tidak ada metode tertentu jadi tiba-tiba dia eh anak saya sudah bisa berbicara mengeluarkan bahasa kemudian ada verifikasi dalam pembelajaran bahasa itu dilakukan proses komunikasi real jadi dia ada berinteraksi langsung dengan ada stimulusnya kan dia meniru kan kalau memperoleh itu dia meniru benar tidak apa yang saya dengar itu sama tidak dengan apa yang saya ucapkan dengan yang saya dengarkan ada verifikasi sementara kalau pembelajaran itu dengan melalui tes ya ada tes kalau bahasa Arab ada tuafel ada bahasa Inggris ada tuafel ada tesnya latihannya itu dengan tes kemudian fokus kalau dalam pemerolehan itu fokusnya lebih kepada kosa kata jadi anak itu meniru meniru kosa kata awalnya oh ini mobil ini kucing dan sebagainya sementara kalau dalam pembelajaran itu fokusnya bukan hanya pada kosa kata tapi dia juga pada struktur tadi ada subjek ada predikat objek kemudian yang membedakan antara perbedaan yang membedakan pemerolehan dan pembelajaran ini juga tentunya adalah aspek motivasi kalau pemerolehan itu motivasinya apa ya motivasinya punya ini ya bisa bisa berbicara bisa berbahasa bahasa apapun itu nanti tergantung pada lingkungannya tapi kalau dalam pembelajaran itu ada motivasi sendiri yaitu misalnya prestasi motivasi ingin apa namanya studi lanjut harus ada TOEFL skor dan sebagainya maka dia kemudian belajar bahasa itu jadi enam aspek inilah yang membedakan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa ada pun dalam pemerolehan itu banyak sekali ya yang menjelaskan teori-teori ada teori behavior behaviorisme ini ya dalam pemerolehan bahasa dimana dia bahasa ini memandang bahwa memperoleh bahasa merupakan proses yang dibentuk jadi anak dianggap sebagai kertas putih bersih dan suci sehingga dapat ditulisi apapun sementara lingkungan anak dinobatkan dinobatkan sebagai pengisi dan bertanggung jawab terhadap kekayaan bahasa pembelajaran jadi konsep ini apa namanya teori ini lebih pada ini apa namanya lingkungan behavior jadi anak itu dianggap satu hal yang kosong jadi tergantung lingkungan lah yang mengasih yang ngasih mau dia bisa berbahasa Arab kah bisa berbahasa Jawa kah bisa berbahasa Indonesia kah jadi tergantung pada lingkungannya tergantung pada stimulus yang diberikan kepada si anak sehingga anak itu bisa berbahasa itu ya tergantung apa yang dimasukkan apa yang dimasukkan dituliskan dalam kertas seperti itu tadi ini menurut behavior terus ada juga teori nativisme teori nativisme ini apa namanya menyatakan bahwa manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk belajar bahasa jadi kalau behavior tadi lingkungan kalau nativisme ini dia meyakini bahwa sudah ada kemampuan kemampuan bahasa itu sudah ada jadi walaupun tidak ada stimulus tidak ada lingkungan itu itu nanti suatu saat pasti bisa berbahasa sendiri menurut teori nativisme ini jadi bahwa itu bahwa di dalam tubuh manusia ini programnya program untuk bahasa itu sudah ada jadi walaupun kita tidak ajarkan walaupun tidak kita kasih lingkungan itu tidak terlalu berpengaruh karena dia sudah punya program dalam otaknya ini teori nativisme ini Chomsky yang melahirkan menyatakan bahwa manusia dilahirkan dengan dilengkapi perangkat akuisisi bahasa dia memberikan nama LED language acquired device bahwa sudah ada itu program yang untuk bahasa itu di dalam otak manusia kemudian jadi dia sama sekali tidak apa namanya tidak dengan lingkungan tadi dengan budaya terlepas dari budaya mereka atau bahasa yang mereka pelajari kemudian yang ke selanjutnya ada teori kognitivisme sebenarnya tidak jauh berbeda ini teori ini dengan tadi nativisme dia kognitif bahwa manusia itu ada ada alat untuk menganalisa menganalisa berpikir mengkaji menganalisa jadi tidak semata-mata apa dia yang diambil itu apa yang masuk ke dalam diri dia itu terus diambil mentah-mentah tapi dia analisa dalam kognitivisme ini jadi sebenarnya dari banyak teori ini dari teori-teori ini ini merupakan perkembangan perkembangan satu ilmu dimana saling mengisi antara satu dengan yang lain bukan bukan benar tapi saling mengisi pada kenyataannya memang kemampuan berbahasa itu tidak bisa hanya dengan kemampuan hanya dengan alat yang kita punya begitu pun juga dengan tadi dengan lingkungan walaupun lingkungan kita mengajari bahasa kepada anak itu dengan sebaik mungkin tapi tanpa didukung oleh alat juga tidak bisa kita berbahasa dengan sempurna jadi sebenarnya semuanya itu memberikan pengaruh semuanya itu memberikan fungsi memberikan memberikan apa namanya peran memiliki peran sendiri dalam bagaimana anak itu menguasai bahasanya tidak ada yang lebih menang tidak ada yang lebih kalah tapi semuanya itu berperan seperti saya yang di awal tadi bahwa semua itu ya faktor eksternal dan internal itu tadi itu sangat berpengaruh semuanya tidak hanya faktor internal saja tidak hanya faktor eksternal saja bahkan dalam ini dalam seorang peneliti itu bahkan pernah ya anaknya itu di ini dicoba kalau benar-benar ini karena program ini saja yang bisa mampu berbahasa anaknya itu dikurung tidak diajak komunikasi maka dia otomatis tidak bisa berbahasa kalau kita logikakan kan misalnya kenapa sih orang yang tuli itu dia otomatis dia bisu ya karena itu tadi karena otomatis stimulus yang pertama masuk untuk mampu berbahasa itu adalah dari telinga jadi otomatis stimulusnya di sini tertutup dia tidak bisa meniru dia tidak bisa mendengar maka otomatis dia tidak bisa memproduksi komprehensinya di sini salah maka dia tidak bisa berproduksi maka otomatis lingkungan juga punya peran untuk membuat manusia itu bisa berbahasa jadi itu ya perbedaan antara pemerolehan dengan pembelajaran jadi kalau pemerolehan itu kita memperolehnya itu secara alami natural secara alami sementara kalau pembelajaran itu dia ada ada motivasi ada motivasi tertentu sehingga kita mau belajar bahasa tersebut jadi intinya itu demikian pembahasan tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa dan terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati